Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Kita lanjutkan pembahasan Kitab Minhajul Muslim dalam bab akidah Dan kita masih Melanjutkan Pembahasan tentang Keimanan terhadap Al-Quran Iman mengimani Al-Quran Yang ia merupakan salah satu Dari Kitab Suci yang telah Allah SWT turunkan Bahkan Kitab Suci yang paling afdal Kitab Suci yang paling Mulia Di antara Kitab Suci-Kitab Suci yang telah Allah SWT turunkan Bahkan Kitab Suci Al-Quran ini Sebagai penghapus dari Hukum-hukum yang ada Dan ajaran-ajaran yang ada Dalam Kitab Suci sebelumnya Bahkan Kitab Suci ini Diturunkan kepada Manusia yang paling afdal Hamba yang paling Mulia Bahkan penghulu para Nabi dan Rasul Nabi kita Muhammad SAW Dapat perantaraan Malaikat Jibril Diturunkannya Al-Quran Dan itu mulai Al-Quran itu bermula Dimulai dengan surah Al-Fatihah Dan diakhir dengan surah An-Nas Dan akan terhitung Pahala bagi siapa saja Mendapatkan pahala siapa saja Yang membacanya Baik Kita akan sebutkan Dalil-dalil Akal setelah kita menyebutkan Dalil-dalil wahyu Tentang Keimanan kepada Al-Quran ini Bahwasanya Al-Quran ini adalah Kalamullah Wahyu Yang berasal dari Allah SWT Yang pertama adalah Dalil akal pertama Bahwasanya Al-Quranul Karim mengandung Berbagai Macam ilmu Ilmu pengetahuan Seperti contohnya adalah Ilmu tentang Astronomi Geologi Bahkan ilmu tentang Kehidupan Dunia ini Begitu juga Ternyata Al-Quran juga Mengandung ilmu Tentang Kisah-kisah umat-umat Sebelum Sebelum Diturunkannya Al-Quran ini Umat-umat terdahulu Kisah-kisah manusia terdahulu Demikian pula Al-Quran mengandung Ilmu tentang syariat Ajaran Allah SWT Yang mengatur kehidupan Manusia Aturan-aturan Perintah-perintah Dan larangan-larangan Terdapat di dalamnya Begitu juga Ternyata Al-Quran Mengandung Ilmu tentang Siasat Dan ilmu tentang Politik Kenegaraan Baik pada Al-Quran ini Diturunkan kepada Seorang Nabi Yang dia ummi Umi Maksudnya adalah Nabi yang Tidak mampu Membaca Dan tak mampu Menulis Tidak memiliki Kemampuan untuk Membaca Dan tidak mampu Untuk menulis Sementara Beliau juga Tidak diketahui Ada yang mengajarkan Kepada beliau Dan beliau Pernah belajar Serta Ada guru Yang mengajarkan Kepada beliau Nabi Muhammad S.A.W. ini Beliau tidak mampu Untuk membaca Dan tidak mampu Untuk menulis Sekaligus Beliau adalah Orang Yang tidak diketahui Adanya guru Yang tempat beliau belajar Guru Demikian pula Tempat belajar Beliau Demikian Para hamba Allah Rahimani Warahimakumullah Nah kandungan-kandungan Al-Quran Terhadap berbagai Macam ilmu Cabang ilmu Pengetahuan ini Ya ini menunjukkan Dengan Indikasi yang sangat kuat Bahwasannya Al-Quran itu adalah Kalamullah Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena tidak mungkin Akal Ya Tidak mungkin Akal manusia Itu mampu Untuk Ya Menerima Satu kondisi Dimana Seorang Manusia yang Tidak bisa Membaca Dan tidak bisa Menulis Yang tidak Juga memiliki Guru Ini mampu Untuk Ya Menulis Sebuah kitab Demikian pula Mampu Untuk Mengarang Sebuah Ilmu-ilmu Yang Sangat Rapi Ya Sangat Bagus Ya Sangat Detail Demikian Maka kita katakan Tidak mungkin Ya hal ini Bisa dilakukan oleh Seorang yang Tidak bisa Membaca Dan tidak bisa Menulis Demikian Berarti Tidak ada Pilihan lain Bagi akal kita Untuk Melainkan Untuk membenarkan Tidak ada pilihan Lain bagi akal kita Melainkan Membenarkan Ya Bahwa memang Al-Quran Itu adalah Kalamullah Firman Allah Dan wahyu Yang berasal dari Allah Subhanahu Wata'ala Bukan karangan Akal manusia Lebih-lebih Dari seorang Nabi Seorang Manusia Yang tidak bisa Membaca Dan tidak bisa Menulis Dan tak pernah Belajar sebelumnya Dan tak ada Guru yang Mengajarkan Kepadanya Demikian Para hamba Allah Rahimah Ini Dalil yang pertama Ya Dari Akal kita Yang menunjukkan Bahwasannya Al-Quran adalah Kalamullah Firman Allah Dan wahyu Yang berasal dari Allah Subhanahu Wata'ala Yang kedua Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Menantang Allah Sebagai Zat Yang menulunkan Al-Quran Menantang Siapa saja Dari kalangan Jin dan manusia Untuk Mendatangkan Yang semisal Dengan Al-Quran Semisal dengan Al-Quran Bahkan Bukan hanya Tantangan itu Berupa satu Kitab Bahkan Lebih rendah Ketimbang itu Yaitu Satu surat Bahkan Satu ayat Demikian Namun Ini tidak Mampu Mereka Lakukan Tidak Mampu Dilakukan oleh Manusia Dan Jin Kata Allah Subhanahu Wata'ala Dalam surah Al-Isra Ayat 88 Allah mengatakan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Qulla ini Jitama'atil insu wal jin Wa ala ayyatubimisli Hadhal Al-Quran Layatuna Layatuna Bimisli Walau Kana Ba'duhum Liba'din Zahira Kata Allah Subhanahu Wata'ala Katakanlah Muhammad Sallallahu Wata'ala Kepada mereka Sungguh Bila Kalian Ya Sungguh Bila Jin dan Manusia Manusia Dan jin Itu berkumpul Untuk Mendatangkan Yang semisal Dengan Al-Quran Ini Tentulah Mereka Tidak Mampu Untuk Bisa Mendatangkan Yang semisalnya Walaupun Sebahagian Mereka Saling Menolong Sebahagian Yang lainnya Demikian Takkan Mampu Jin dan Manusia Kalau berkumpul Untuk Mendatangkan Semisal Al-Quran Sebagaimana Allah Subhanallah Pernah Menantang Orang-orang Yang Fasih Dalam Bahasa Arab Mereka Ya Yang telah Sampai Ilmu Balaghah Yang Begitu Tinggi Puncak Ilmu Balaghah Dan Puncak Bahasa Di zaman Nabi Sallallahu Dahulu Ya Ini Didapatkan Ya Bahasa Arab Sampai Kepada Puncak Demikian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menantang Mereka Dalam Kondisi Ya Prestasi Gemilang Yang Telah Mereka Dapatkan Tersebut Ya Untuk Mendatangkan Ya Sepuluh Surat Yang Semisal Dari Al-Quran Bahkan Satu Surat Saja Ya Namun Mereka Tidak Mampu Untuk Melakukannya Mereka Tidak Mampu Untuk Melakukannya Nah Ini Menunjukkan Kepada Kita Sebagai Bukti Yang Sangat Kuat Yang Menunjukkan Bahwa Al-Quran Adalah Kalam Allah Firman Allah Wahyu Dari Allah Al-Quran Itu Bukanlah Kalam Manusia Ucapan Manusia Bukanlah Rekayasa Buatan Manusia Demikian Para Hamba Allah Rahimah Nih Warahimah Kum Allah Kemudian Berikutnya Dalil Yang Ketiga Dalil Akal Yang Ketiga Menunjukkan Bahwasannya Al-Quran Ini Adalah Kalam Allah Firman Allah Bukan Kalam Al-Bashar Bukan Ucapan Manusia Al-Quran Adalah Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalil Yang Ketiga Adalah Kandungan Al-Quran Yang Memuat Kabar Kabar Gaib Ya Yang Begitu Banyak Yang Sebahagian Sebagianya Telah Tampak Ya Telah Terjadi Sesuai Dengan Apa Yang Dikabarkan Tanpa Ada Tambahan Dan Pengurangan Sebagaimana Yang Dikabarkan Maka Demikian Yang Terjadi Demikian Di antara Contohnya Adalah Ya Pengkabaran Al-Quran Ya Tentunya Itu adalah Pengkabaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Bahwa Romawi Itu Kela akan Mengalahkan Persia Dalam Hitungan Beberapa Tahun Padahal Ketika Itu Ya Romawi Telah Terkalahkan Ya Oleh Bangsa Persia Ketika Itu Namun Tidak Beberapa Tak berselang Lama Beberapa Tahun Setelah Itu Maka Romawi Mengalahkan Persia Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengkabarkan Di dalam Surah Rum Ayat 1 Sampai 4 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim Alif Lam Mim Gulibat Rum Fi Adan Al-Ardi Wahum Min Ba'di Galab Him Sayaglibun Fi Bid'i Sinin Lillahi Al-Amru Min Qamblu Wa Min Ba'du Wa Yawma Izi Yafrah Al-Mu'minun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Alif Lam Mim Bangsa Romawi Telah Dikalahkan Di negeri Yang Terdekat Dan Mereka Setelah Kekalahan Itu Akan Mendapatkan Kemenangan Dalam Selang Tahun Beberapa Beberapa Selang Beberapa Tahun Berikutnya Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memiliki Urusan Sebelumnya Dan Setelahnya Dan Pada Hari Kemenangan Tersebut Maka Bergembirlah Orang-orang Beriman Demikian Baik Warahmah Allah Rahimani Warah Rahimakum Allah Ini Pengkabaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Kemenangan Bangsa Romawi Terhadap Bangsa Persia Padahal Ketika itu Ketika Dikabarkan Hal seperti itu Turunnya Ayat ini Orang-orang Romawi Ketika itu Dikalahkan Oleh Orang-orang Persia Nah Dan itu Dikabarkan Sebagaimana Yang Telah Terjadi Yaitu Beberapa Tahun Setelah itu Bangsa Romawi Mengalami Kemenangan Demikian Barah Amba Allah Rahimani Rahimakum Allah Nah Ini Menunjukkan Bahwasannya Al-Quran Itu Firman Allah Wahyu Dari Allah Subhanahu Wata'ala Karena Tidak Mungkin Nabi Sallallahu Mengarang Karena Beliau Bukanlah Seorang Ahli Sihir Beliau Bukanlah Seorang Ahli Nujum Yang Bekerjasama Dengan Para Setan Jin Demikian Pengkabaran Ini Adalah Pengkabaran Dari Allah Subhanahu Wata'ala Yang Disampaikan Oleh Risang Rasulullah Sallallahu Wata'ala Baik Berikutnya Para Amba Allah Rahimani Warahimakum Allah Selama Ini Dalil Berikutnya Selama Allah Subhanahu Wata'ala Ya Allah Subhanahu Ta'ala Telah Menurunkan Kitab-kitab Suci Yang Lainnya Itu Kepada Selain Nabi Kita Muhammad Sallallahu Assalam Dan Itu Diakui Ya Diakui Bahkan Ya Orang-orang Ahlul Kitab Yahudi Dan Nasarun Itu Mengakui Ya Mengakui Bahwa Ada Kitab Suci Selain Al-Quran Ini Yang Diturunkan Ya Dan Itu Diturun Kepada Nabi Nabi Selain Nabi Muhammad Sallam Ya Seperti Taurat Diturun Kepada Nabi Musa Injil Kepada Nabi Isa Sallam Ya Demikian Dan Mereka Tidak Mengingkari Hal Tersebut Bahkan Orang-orang Musyrik Seperti Orang-orang Musyrik Ada Di Madinah Yasrib Ketika itu Itu membenarkan Bahwasannya Orang-orang Yahudi Itu Adalah Kaum Yang mereka Mendapatkan Kitab Suci Demikian Sehingga Dalam pandangan Mereka Orang-orang Yahudi Ini Lebih mulia Ketimbang Mereka Lebih terdepan Dan lebih maju Ketimbang Mereka Karena mereka Mendapatkan Bimbingan Kitab Suci Bimbingan Tuhan Mereka Lewat Kitab Suci Berbeda Dengan Orang-orang Musyrik Yang tidak Memiliki Kitab Suci Demikian Nah Tentunya Keyakinan Seperti Ini Ini Juga Tidaklah Menepis Untuk Berikutnya Al-Quran Itu Diturunkan Oleh Allah S.W.T. Kepada Nabi Muhammad S.W.T. S.W.T. Sebagaimana Kitab Kitab Suci Yang Sebelumnya Itu Diturunkan Kepada Nabi-Nabi Dan Rasul Sebelumnya Demikian Oleh Karenanya Apabila Hal itu Yaitu Kitab Kitab Suci Itu Bisa Diterima Secara Akal Untuk Diturunkan Kepada Nabi-Nabi Sebelum Nabi Muhammad S.W.T. Maka Tentunya Al-Quran Tidak Terhalang Pula Oleh Akal Untuk Bisa Diterima Bahwasanya Juga Diturunkan Kepada Nabi Muhammad S.W.T. Demikian Ya Baik Berikutnya Para hamba Allah Rahimani Warahimakum Allah Nah Tentunya Lebih-lebih Pula Didapatkan Dalam Kitab Suci Yang Diturunkan Oleh Allah S.W.T. Sebelum Al-Quran Di dalamnya Terdapat Pembenaran Terhadap Al-Quran Dan Pengkabaran Bahwasanya Al-Quran Itu Telah Disebutkan Dalam Kitab Kitab Suci Ya Sebelumnya Demikian Perhamba Allah Rahimani Warahimakum Allah Baik Inilah Dia Beberapa Dalil Akal Yang Menunjukkan Bahwa Al-Quran Itu Adalah Kalam Allah Ya Kalam Allah Bukanlah Kalam Manusia Seperti itu Dimana Al-Quran Disebutkan Di dalam Kitab Suci Sebelum Sebelumnya Ya Kitab Suci Itu Diakini Kitab Kitab Suci Sebelumnya Itu Diakini Berasal Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Diturun Kepada Nabi Nabi Ya Yang Mulia Selain Nabi Muhammad Sallallahu Ata'ala Nah ketika Disebutkan Al-Quran Bahwasannya Akan Diturunkan Kepada Nabi Yang Terakhir Nah ini Menunjukkan Kepada Kita Ya Bahwasannya Al-Quran Juga Itu Berasal Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahyu Nah demikian Materi Yang bisa Kita Sampaikan Pada Pertemuan Kali ini Dan Insya Allah Kita akan Lanjutkan Pada Waktu Mendatang Dan berikut ini Kita Akan Masuki Sesi Soal Jawab Kita Akan Menjawab Beberapa Pertanyaan Ada Pertanyaan Bismillah Ustadz Alhamdulillah Istri Saya Baru Lahiran Anak Yang Ketiga Alhamdulillah Barakallahu Laka Fil Mawhu Bilaka Wasyakart Al-Wahib Wabalawa Asyuddha Warusik Tabirrah Walaupun Dalam Doa Ini Ini Terjadi Perbedaan Pendapat Dikana Para Ulama Tentang Kesohian Hadisnya Riwayatnya Baik Pertanyaannya Saya Belum Bisa Mengakikahkan Anak Saya Apakah Apakah Di hari Yang ketujuh Anak Saya Lahir Saya Boleh Mencukur Rambut Dan Menghitankan Anak Saya Terus Saya Memasak Nasi Urap Untuk Dibagi-bagikan Ke Tetangga Sebagai Syukuran Atas Kelahiran Anak Saya Mohon Bimbingannya Bismillah Bismillah Ketahuilah Sesungguhnya Sunnah Sunnah Setelah Kelahiran Anak Maka Ini Ada Beberapa Dan Satu Dengan Lainnya Sesungguhnya Bukanlah Sesuatu Yang Menjadi Syarat Kehadiran Yang satu Atau Kemunculan Satu Sunnah Itu Harus Diringi Dengan Yang Lainnya Tidak Demikian Jadi Ini adalah Sunnah Yang Masing-masing Terpisah Insya Allah Yang Apabila Satu Tidak Dimampui Maka Bukan Berarti Yang Lain Itu Gugur Untuk Bisa Dilakukan Baik Contohnya Adalah Pertama Sunnah Tersebut Sunnah Berakikah Sunnah Berakikah Itu Menyembeli Hewan Berupa Kambing Yang Sesuai Petunjuk Nabi Adalah Untuk Bayi Laki-laki Maka Dua Ekor Kambing Bagi Perempuan Maka Satu Ekor Kambing Kemudian Ada Sunnah Berikutnya Adalah Mencukur Rambut Mencukur Rambut Ini Sunnah Yang Terpisah Kalau Akikah Tidak Bisa Maka Bisa Mencukur Rambut Di hari Yang Sama Yaitu Di hari Yang Ketujuh Demikian Mencukur Rambut Kemudian Sunnah Berikutnya Adalah Selain Mencukur Rambut Itu Menimbang Menimbang Rambut Tersebut Kemudian Bersedekah Dengan Nilai Timbangan Tersebut Baik itu Berupa Emas Atau Berupa Perak Atau Nilai Dari Keduanya Emas Atau Perak Demikian Seperti Itu Tentunya Apabila Tidak Mampu Untuk Bersedekah Pula Maka Tidak Masalah Sekedar Hanya Mencukur Rambut Demikian Kemudian Sunnah Berikutnya Di hari Ketujuh Adalah Memberikan Nama Ya Memberikan Nama Kemudian Berikutnya Sunnah Berikutnya Adalah Mentah Mentahnik Yaitu Melumatkan Kurma Lalu Memasukkan Sedikit Ke Lumatan Dari Kurma Tersebut Yang Dikunyahkan Di mulut Seseorang Ayahnya Atau Ibunya Atau Siapapun Kemudian Itu Dimasukkan Sedikit Kemulut Sang Bayi Tersebut Ini adalah Sunnah Yang Terpisah Masing-masingnya Demikian Terpisah Apabila Tidak bisa Satu Maka Tidak Masalah Untuk Menghadirkan Yang lainnya Kecuali Kalau kita Katakan Sunnah Mencukur Rambut Ketika Tidak Dilakukan Maka Tentunya Tidak Bisa Untuk Bersedekah Dengannya Karena Ini Terkait Tapi Kalau Tidak Bersedekah Tidak Bisa Bersedekah Karena Tidak Ada Dananya Maka Tidak Masalah Untuk Ya Mencukur Rambut Tanpa Bersedekah Karena Ini Sunnah Yang Terpisah Insya Wallahu Wallahu Ta'ala A'lam Nah Ada pun Mengganti Akikah Itu Dengan Membuat Makanan Lantas Dibagikan Kepada Tetangga Maka Maka Ini Boleh-boleh Saja Dengan Syarat Tidak Boleh Diakini Bahwasanya Hal tersebut Sebagai Gantinya Kemudian Tidak Boleh Diakini Sebagai Bentuk Lebih Baiknya Ya Seperti Itu Tidak Tidak Membuat Pun Tidak Masalah Insya Allah Ya Hanya Saja Kalau Ingin Bersyukur Ya Dengan Membuat Makanan Makanan Tertentu Ya Tidak Ada Maksudnya Adalah Untuk Mengkaitkan Ini Sebagai Bagian Dari Kelahiran Ya Kemudian Ini Juga Tidak Diakini Sebagai Pengganti Yang Lebih Baik Dari Akikah Maka Insya Allah Tidak Tidak Mengapa Demikian Ya Dan Tidak Mesti Juga Harus Di Hari Yang Ketujuh Karena Ini Bukanlah Akikah Bukan Bukan Harus Di Hari Ketujuh Ke Hari 14 Ke Hari Yang Kedua 21 Demikian Ya Tidak Dibuat Pun Tidak Masalah Insya Allah Wallahu Tidak Tidak Ada pertanyaan Assalamualaikum Ustad Ibu Saya Haidnya Sudah 14 Hari Dan Katanya Besok Mau Puasa Keluar Atau Tidak Keluar Darah Lagi Beliau Tetap Akan Berpuasa Bagaimana Hukum Puasanya Ustad Nah Ada pertanyaan Tambahan Yang Saya Mau Tanyakan Siang Tadi Adalah Hari Yang Ke 15 Dari Ibu Saya Apakah Maghrib Ibu Saya Sudah Wajib Sholat Karena Hitung Dari Dalam Islam Adalah Waktu Maghrib Soalnya Kalau Iya Saya Sudah Minta Ibu Saya Untuk Menunaikan Sholat Maghrib Dan Isya Malam Malam Ini Dan Mengkodok Salat Maghrib Tapi Beliau Tidak Mau Dan Beliau Mau Mandi Dan Salat Besok Subuh Ustad Demikian Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Para Ulama Memang Berbeda Pendapat Tentang Batasan Haid Batasan Haid Wallah Tadal Alam Untuk Haid Kita Katakan Memang Tidak Ada Batasan Yang Tertentu Ini Pendapat Yang Kuat Tidak Ada Batasan Tertentu Bisa Jadi Seseorang Itu Haid Tujuh Hari Enam Hari Lapan Hari Kemudian Batas Maksimalnya Apakah Ada Batas Maksimalnya Nah Para Ulama Berbeda Pendapat Dalam Badab Syafi'i Memang Limpas Hari Demikian Allahu Ta'ala A'dam Barangkali Ini Bisa Dilihat Dari Kebiasaan Tentunya Ini Dibagi Menjadi Beberapa Yang Pertama Adalah Kondisi Wanita Yang Bisa Mengenali Darah Haid Bagi Wanita Yang Bisa Mengenali Darah Haid Maka Ketika Itu Bertumpu Dengan Pengetahuannya Kemudian Dia Mengenali Mengenali Kebiasaannya Kalau Seseorang Memiliki Kebiasaan Seorang wanita Haidnya itu Biasanya adalah Sekitar 7 dan 8 hari Kemudian Apabila Masih berlanjut Dari hari-hari Tersebut Maka dia Kenali Darah tersebut Apabila Darahnya itu Adalah darah Juga Haid Dari sisi Karakter Warna Kemudian Bau Demikian Maka Ketika itu Dia masih dihukumi Sebagai wanita Yang haid Nah kemudian Adalah Berikutnya Adalah Kondisi Wanita Di mana Dia tidak Tidak bisa Mengenali Darah Haid Maka Orang Seperti ini Dia Dihukumi Sama Dengan Masa haidnya Dengan orang yang Wanita-wanita yang ada di sekitarnya Seperti contohnya adalah Ibunya Kalau ada ibunya Atau Kita katakan adalah Saudari-saudarinya Demikian Seperti itu Kalau Kebiasaannya 6 atau 7 Maka diikutin 6 atau 7 Bagi yang Tidak bisa mengenali Darah haid tersebut Seperti itu Bagi yang Mengambil pendapat Madhab Syafi'i Ya tentunya Silahkan Ya Untuk Membatasi Haid itu Sampai 15 hari Ya Setelah itu Ya setelah itu Darah yang keluar itu Tidak dianggap sebagai Darah haid Tapi dianggap sebagai Darah istihadah Demikian Nah ini tentunya Apa namanya Dilihat kondisinya Kondisi Sang wanita tersebut Sepertinya Sang ibu ini Condong kepada Pendapat Pendapat dari Madhab Syafi'i Maka Wallahu ta'ala alam Ya tidak masalah Ya Jika demikian Tapi sebaiknya Mungkin Melihat kepada Kepada Kemampuan Untuk bisa Membedakan darah haid Dengan yang tidak Darah haid Seperti itu Baik ya Nah Jadi Saya sarankan Kalau seandainya Sang ibu ini Ya beliau ini Memilih Berpendapat dengan Pendapat yang Madhab Syafi'i Maka Sesungguhnya Kapan beliau Mendapatkan haid Di awal Ya Kemudian Apabila beliau Mendapatkan haid Contohnya Di Di waktu maghrib Maka tentunya 15 hari 15 hari Ya menurut perhitungan Hari Dalam Islam Ya itu Adalah Dengan tenggelamnya Matahari Maka demikian pula Ya itu Di waktu Maghrib pula Nah ketika itu Maka Wajib Mandi Kemudian Wajib sholat Dan kemudian Esoknya bisa Berpuasa Demikian Seperti itu Ya Demikian Wallahu Ta'ala A'lam Ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Saya mau tanya Oh saya tertinggal Sholat Isya Saya pernah tertinggal Sholat Isya Tapi Sudah mulai Sholat Tarawe Itu bagaimana Ustaz Baik Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apabila seseorang Ketinggalan Atau tertinggal Sholat Isya Sama sekali Tidak mendapatkan Jemaah Sholat Isya Mungkin Banyak faktor Ya Mungkin Terlalu lama Di kamar mandi Karena mungkin Buah hajat Ya Atau mungkin Terjebak macet Di jalan Ya Atau Faktor-faktor Yang lainnya Ya Yang Tentunya Tidak disengaja Kalau disengaja Tidak boleh Ya Karena Menunda Seruan Adan Ya Artinya Menunda Untuk Menghadiri Seruan Adan Maka Tidak Dibenarkan Ya Baik Baik Tentunya Kita berbaik Sangka Kepada Sang Penanya Bahwa Sang Penanya Ini Memiliki Udur Ya Sehingga Tertinggal Untuk Melakukan Sholat Isya Baik Namun Yang didapatkan Ketika Menuju Masjid Itu Sedang Sholat Tarawih Maka Menurut Pendapat Yang Paling Kuat Ya Adalah Bolehnya Untuk Menjadikan Imam Yang Sedang Surat Sunat Bagi Makmum Yang Surat Wajib Nah Ini Bisa Ya Jadi Berbeda Niat Dan Sholat Maka Ini Dibolehkan Ya Seperti Itu Jadi Imamnya Sholat Sunat Itu Sholat Tarawih Maka Makmumnya Sholat Niatnya Sholat Isya Maka Dibolehkan Nah Kalau Imamnya Itu Sholat Dua Rakaat Ya Dua Rakaat Nah Begitu Salam Ya Dari Dua Rakaat Tersebut Maka Sang Makmum Yang Niatnya Sholat Isya Maka Menambah Sholat Ya Menambah Dua Rakaat Sholat Lagi Untuk Menyempurnakan Sholat Isya Demikian Seperti Itu Mungkin Ada yang Bertanya Ini Dari mana Dalilnya Baik Kita Katakan Adalah Ini Dalil Secara Umum Maksudnya Adalah Kasus Dimana Pernah Terjadi Ya Sholat Makmum Makmumnya Sholat Wajib Imamnya Sholat Sunat Nah Seperti Itu Ya Demikian Makmumnya Sholat Wajib Imamnya Sholat Sunat Demikian Ya Mana Dalilnya Baik Ya Itu Kisah Mu'adhi binujabal Radiyallahu anhu Terkala Beliau Telah Telah Selesai Sholat Isyak Bersama Rasulullah S.A.W. Di Madinah Maka Beliau Segera Beranjak Menuju Kaum Beliau Dimana Beliau Ditunggu Oleh Kaum Beliau Untuk Menjadi Imam Sholat Isyak Ya Begitu Beliau Sampai Ya Ke Kaumnya Maka Beliau Ditegakkanlah Sholat Isyak Ya Dan Kebetulan Ya Beliau Itu Membaca Yang Panjang Sampai Akhir Hadis Disebutkan Ya Nah Disini Mu'ad Ibn Jabal R.A.W. Itu Menjadi Imam Sementara Beliau Telah Melakukan Sholat Isyak Ya Bersama Rasulullah Nah Sholat Isyak Bersama Rasulullah Itu Terhitung Wajib Dan Telah Gugur Kewajibannya Kemudian Beliau Mengulangnya Ya Untuk Menjadi Imam Dan Ini Terhitung Sunat Bagi Beliau Demikian Terhitung Sunat Bagi Beliau Karena Tidak Mungkin Kewajiban Itu Dilakukan Dua Kali Yang Dua Terhitung Wajib Yang Ada Hanyalah Ya Sholat Sholat Yang Pertama Terhitung Wajib Kemudian Sholat Yang Kedua Terhitung Sunat Apabila Sholat Tersebut Salat Yang Wajib Itu Sama Seperti Haji Bila Dilakukan Dua Kali Maka Yang Pertama Itu Adalah Haji Yang Wajib Kemudian Yang Kedua Haji Yang Sunat Seperti Itu Berdasarkan Satu Hadis Dimana Nabi Sallallahu Ketika Beliau Sholat Fardu Berjamaah Bersama Dengan Para Sahabat Beliau Mendapati Ada Dua Orang Yang Duduk Di Belakang Dalam Kondisi Tidak Sholat Maka Rasulullah Segera Memanggil Keduanya Lalu Keduanya Itu Mendatangi Nabi Sembari Gemetaran Ketakutan Karena Mungkin Ada Kesalahan Yang Mereka Lakukan Maka Rasulullah bertanya Apa Yang Menghalangi Kalian Berdua Untuk Sholat Bersama Kami Maka Mereka Mengatakan Sesungguhnya Kami Tadi Sudah Sholat Jadi Rasulullah Menunda Sholat Barangkali Kemudian Sahabat Ini Telah Melakukan Sholat Mungkin Bersama Dengan Kaum Demikian Kemudian Datang Kepada Nabi Mungkin Ingin Belajar Ingin Mendengarkan Sabda Nabi Belajaran Seperti Itu Hanya Saja Dalam Kondisi Nabi Sholat Karena Mereka Sudah Sholat Mereka Tidak Sholat Mereka Menanti Di Belakang Maka Rasulullah Memanggil Mereka Menanyakan Kenapa Mereka Tidak Sholat Ternyata Mereka Sudah Sholat Maka Rasul Mengatakan Jangan Kalian Lakukan Hal Seperti Itu Ya Apabila Kalian Berdua Mendatangi Yang Ada Jemaah Nya Fasalliyah Ma'ahum Maka Sholat Bersama Mereka Ya Dan Dua Rekat Apa Namanya Sholat Tersebut Terhitung Nafilah Bagi Kalian Berdua Ya Fata Kunu Nafilatan Lakumah Ya Maka Jadilah Sholat Tersebut Itu Sholat Sunat Bagi Kalian Demikian Kalian Berdua Jadi Sholat Yang dilakukan Di awal Ya Itu Adalah Sholat Terhitung Wajib Adapun Yang berikutnya Itu Adalah Sholat Sunat Berdasarkan Hadis Ini Demikian Ya Baik Sementara Sementara Kasus Kasus Tentunya Adalah Dibolehkannya Untuk Melakukan Ya Sholat Sunat Ya Yang Itu Adalah Sholat Sunat Ya Menjadi Makmum Ya Kemudian Bermakmum Dengan Imam Yang Sholat Wajib Berdasarkan Hadis Yang Kita Sebutkan Barusan Ini Ya Ada Dalam Kasus Yang Kita Sembukan Dalam Kasus Mu'ad Ibn Jabbar Radiyallahu'an Dimana Mu'ad Ini Menjadi Imam Sementara Beliau Sudah Melakukan Sholat Isya Bersama Rasulullah Maka Itu Sholat Wajib Bersama Rasulullah Adapun Menjadi Imam Sholat Empat Rekat Ini Terhitung Sunat Kemudian Kaum Beliau Yang Menjadi Imam Bagi Beliau Bagi Mu'ad Ibn Jabbar Radiyallahu'an Ini Adalah Orang Mereka Sedang Sholat Menunjukkan Kepada Kita Bolehnya Untuk Seorang Yang Telah Sholat Sunat Seseorang Yang Dia Sholat Sunat Dan Menjadi Imam Boleh Menjadikan Atau Boleh Untuk Menjadi Imam Kita Ulangi Seseorang Yang Telah Sholat Fardu Kemudian Sholat Sunat Atau Kita Simpulkan Seperti Ini Orang Yang Sholat Sunat Kemudian Dijadikan Imam Oleh Orang Yang Sholat Fardu Maka Ini Dibolehkan Berdasarkan Hadis Ini Karena Statusnya Adalah Mu'ad Itu Sholat Sunat Kemudian Kaum Sholat Fardu Demikian Wallahu Ta'ala Alam Jadi Seseorang Yang Dia Belum Sholat Insya Maka Boleh Untuk Menjadikan Imam Yang Sedang Sholat Tarawih Itu Untuk Menjadi Imam Baginya Untuk Sholat Tersebut Sholat Isya Tersebut Demikian Wallahu Ta'ala Alam Nah Ada pun Berikutnya Maka Silahkan Setelah Sholat Isya Tersebut Setelah itu Mengikuti Sholat Tarawih Bersama Dengan Imam Lanjutkan Sebaik Sebaiknya Ditunda Dulu Untuk Melakukan Zikir Atau Melakukan Sholat Sunat Ba'di Tapi Lakukan Saja Sholat Tarawih Bersama Dengan Imam Sampai Selesai Sampai Witir Demikian Karena Untuk Mendapatkan Pahala Sholat Semalam Suntuh Yang kata Nabi Sallallahu Sallam Siapa Saja Yang Berdiri Sholat Di Bulan Ramadhan Ini Bersama Dengan Seorang Imam Sampai Selesai Imam Itu Sholat Malam Tentunya Maka Dicatat Untuk Dia Berdiri Sholat Semalam Suntuh Demikian Hadis Riwayat Ibu Nur Majah Dan Yang Demikian Baik Maka Setelah Itu Silahkan Melakukan Sholat Sunat Yang Lain Seperti Ba'diah Dari Insya Yang Belum Dilakukan Seperti Wallahu Ta'ala Dari Pertanyaan berikutnya Bismillah Ustaz, saya mau bertanya Selama setahun belakangan ini Saya sakit lambung Ustaz Ya, syafaqallah wa afaqallah Dan sudah disampaikan dokter Apabila Lambung, dan sudah disampaikan dokter Bahwa lambung saya luka Namun setelah memasuki bulan Ramadan ini Saya coba puasa, namun setelah Hanya beberapa hari saja Saya merasa Lambung saya kembali kambuh Pertanyaan saya Untuk mengganti puasa Saya tinggalkan, apakah Saya bayar fidya Atau mengganti di hari-hari yang lain Mengingat penyakit lambung saya ini Lumayan lama pulihnya Bismillah Untuk sakit Yang sakit ini bisa menghalangi seseorang berpuasa Maka Ya dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa Dan Hukum asal orang yang sakit itu adalah Mengganti Mengkodok Mengkodok atau mengganti puasa di hari-hari yang lain Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Famangkana Minkum maridan Au'ala safarin Fa'indatum min aya Min ukhur Maka siapa saja yang sakit diantara kalian Dan Dalam kondisi bersafar Maka hari Bilangan gantinya adalah Dari hari-hari yang lain Itu di luar Ramadan Demikian Ya Ini hukum asalnya Di dalam surah Al-Baqarah S-184 Baik Para ulama mereka menyebutkan Untuk orang yang sakit Yang cara membayarnya adalah Dengan vidyah Adalah orang sakit Yang tidak ada harapan sembuh Layur jabara'uhu Ada di layur jabara'uhu Yaitu orang sakit Al-Maridul Ladi Layur jabara'uhu Yaitu orang sakit Yang tidak Ada harapan sembuh Demikian Ya karena Kalau tidak ada harapan sembuh Maka Yang seperti ini Sakitnya Ini seterusnya Akan menghalangi Bagi dirinya berpuasa Sehingga Tentunya secara logika Dan secara Nyata Kondisinya Ini tidak akan membaik Ya Dan sakitnya itu Menghalangi dia Dari berpuasa Maka Tentunya yang lebih Layak bagi dia adalah Membayar vidyah Bukan dengan cara Mengkodoknya Seperti itu Nah Masalahnya adalah Penyakit ini Lama sembuhnya Ya Maka tanyakan saja Kepada dokter tersebut Ya Apabila Dokter mengatakan Ya Ada harapan sembuh Katanya Insyaallah Ada harapan sembuh Walaupun Dalam jangka waktu Yang begitu lama Seperti contohnya Hitungan tahun Ya Maka saya condong Berdasarkan Apa yang dijelaskan Dari para ulama Sebaiknya adalah Tetap diganti Ya Jangan dibayarkan Vidyah Ya Tetap diganti Ya Karena para ulama Membagi Hanya dua saja Ya Yaitu Ada harapan sembuh Dengan tidak ada harapan sembuh Ya Kalau ada harapan sembuh Maka disini Membayarnya Dengan cara Khodok Ya Seperti itu Ada pun Kalau tidak ada harapan sembuh Maka dengan vidyah Nah Kalau ada harapan sembuh Tapi dalam jangka waktu Yang lumayan lama Maka tidak masalah Seperti itu Hanya saja sebaiknya diberitahukan kepada Keluarga Pihak keluarga Bosannya Ini masih ada hutang puasa Seperti itu Ya Wallahu Ta'ala A'lam Jadi Saya condong Untuk ditunggu Sampai sembuh Lalu nanti Di khodok Diganti Ya Wallahu ta'ala A'lam Ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Izin bertanya Apakah solat ini dilaksanakan Harus di lapangan terbuka Dan Sebaiknya Tidak di masjid Bagaimana Ustaz Sedangkan Masalahnya Jika kita solat di masjid Kan ada Demikian Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Rasulullah Assalamualaikum Dikabarkan Dalam beberapa hadis Bahwasannya Beliau melakukan Solat Eid Baik itu Eidul Fitri Maupun Eidul Adha Itu di sekhra Ya Itu musallah Musallah Itu berupa Sokhrat Sokhrat Ya Itu lapangan luas Padahal Ya Masjid Nabawi Kita ketahui Apabila Solat di dalamnya Itu Mendapatkan Pahala Seribu kali Daripada Solat biasa Ya Daripada Solat-solat di masjid Yang lain Ya Demikian Nah ini menunjukkan Bahwasannya Memang sunnahnya Petunjuk Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Ya Itu melakukan Solat Eid Hari raya Itu Baya idul fitri Atau idul adha Di Lapangan Yaitu di musallah Musallah Maksud disini Lah sahra Yaitu Lapangan yang luas Yang bisa menghimpun Banyak manusia Apa faedahnya Faedahnya Bakal lebih banyak Karena bisa Menghimpun orang Yang begitu banyak Ya Demikian Ya Bahkan akan hadir Disananya Disana Yaitu Para wanita-wanita Yang mereka haid Atau wanita yang nifas Dibolehkan Bahkan dianjurkan Untuk dikeluarkan mereka Dan ikut serta Demikian Seperti itu Ini menunjukkan bahwasannya Memang sunnahnya Adalah di Masjid Di lapangan Bukan di masjid Demikian Karena ini petunjuk Ini petunjuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ya Wallahu ta'ala A'lam Baik Barangkali ini saja Yang bisa kita sampaikan Mohon maaf Atas segala kekurangan Dan kesalahan Ya Tentunya kebenaran Ya Itu datangnya dari Allah SWT Maka ambillah Kesalahan dan kekurangan Itu datang dari saya pribadi Dan Bisikan-bisikan Jin-jin Yang usil Ya Mengganggu Kita Sama manusia Ya Baik Kepada Allah Saya mohon ampun Dan kepada para Pemirsa Para pendengar Saya mohon maaf Dan Sebelum kita tutup Seperti biasa Kita motivasi Kaum muslimin Semuanya untuk Berdonasi Berimfa Dengan sedekah jari Ya Untuk membebaskan Lahan Yang nanti dibangun Di atasnya Masjid Al-Muahidin Untuk wilayah meda Dan sekitarnya Silahkan Salurkan Harta Anda Ke Bangsa Raya Mandir Atau Bangsa Raya Indonesia Di nomor 7127 485 555 Atas nama Yayasan Lajenah Da'wa Medan Kodibang 451 Semoga termotivasi Dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh